Intro Halo Sumatera Utara, Sumatera Utara hari ini hadir kembali menjumpai Anda edisi Rabu 22 Februari 2023 bersama saya Gina Febriona. Sejumlah informasi teraktual seputar Sumatera Utara telah dirangkum oleh tim redaksi kami. Berikut berita selengkapnya. Kita awali untuk berita pertama pemirsa tim Tawon Satres Krim Polresta Bes Medan meringkus dua orang pemuda yang kedapatan memiliki senjata api jenis airsoft gun untuk menakut-nakuti warga. Petugas unit tindak kejahatan jalanan atau tim Tawon Satres Krim Polresta Bes Medan meringkus dua orang pemuda yakni Irfan Syahputra dan Ajai di kawasan jalan Esparman Kota Medan. Petugas meringkus keduanya setelah adanya laporan warga terkait keributan yang terjadi di kawasan tersebut. Warga melihat dua orang pemuda ini mengeluarkan senjata api jenis airsoft gun agar keributan tersebut berhenti. Setibanya tim Tawon Polresta Bes Medan di lokasi, petugas sontak menggeledah kedua pemuda ini dan menemukan dua pucuk senjata airsoft gun lengkap dengan peluru hampanya. Petugas selalu memboyong keduanya ke mama Polresta Bes Medan guna pemeriksaan lebih lanjut. Kasat es krim Polresta Bes Medan Kompol Teguh Fatir Mustafa mengatakan para pelaku mengaku meletuskan senjata airsoft gun hanya untuk membubarkan keributan. Tim penindak kejahatan jalanan mendapatkan informasi adanya keributan di jalan Esparman. Informasi itu juga menjelaskan bahwa terlihat salah satu yang terlibat dalam keributan mengeluarkan senjata jenis airsoft gun dengan alat pelontar dari gas, kemudian juga digeledah teman dari pelaku ini juga ditemukan lagi satu jenis senjata airsoft gun juga. Terhadap kedua pemilik senjata airsoft gun ini dilakukan pemerisaan dan dari hasil keterangan yang bersangkutan, bersangkutan memang benar menyimpan airsoft gun tersebut dan sempat memang dikeluarkan tujuannya untuk membuat orang yang membuat licu merasa takut. Hingga kini kedua pelaku masih diperiksa intensif di Satreskrim Polresta Bes Medan. Para pelaku dijerat dengan Undang-Undang Darurat dan terancam hukuman di atas lima tahun penjara. Satu orang dari delapan pelaku penganiayaan terhadap anggota Kodim 0204 Serka Amosta Bangun telah diamankan jajaran Polresta Deli Serda. Pelaku penganiayaan yang diamankan berinisial LA, sementara ketujuh orang pelaku lainnya masih dalam pengejaran pihak kepolisian. Ada pun pelaku lainnya berinisial R, D, ID, DAI, dan F yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Di lokasi penganiayaan diamankan sejumlah barang bukti berupa enam botol minuman keras, patahan gunting, dan pecahan botol serta sejumlah barang bukti lainnya. Sejumlah sebelumnya telah terjadi peristiwa penganiayaan di Cafe Gantang di Desa Limau Manis, Kecamatan Tanjung Merawa, Kabupaten Deli Serda. Pada hari Kamis kemarin sekitar pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Pada saat itu Serka Amos bangun usai melaksanakan tugas di wilayah STM Hilir bersama kedua temannya. Selang beberapa waktu, korban melihat temannya terlibat cek cok dengan sejumlah pemuda dari sah satu OKP yang juga tengah berada di cafe tersebut. Kemudian korban melerai cek cok tersebut, namun para pelaku tidak terima dan menganiaya korban. Mereka korban dan rombongan sampai di lokasi tersebut, sudah ada kelompok OKP di dalam. Nah, kemudian seiring berjalannya dengan waktu, terjadi salah pahaman antara kedua belah pihak. Sehingga mengibatkan timbulnya penganiayaan yang dilakukan oleh sepuluh orang tersebut pada korban. Sementara itu Komandan Distrik Militer 0204 Deli Serdang Letkol CZ Iyoga Febrianto memberikan pernyataan tegas terkait anggota Intel Kodim yang dikeroyok oleh anggota Ormas. Yang jelas saya selaku komandan Kodim. Tidak terima anggota saya dianiaya oleh Oknum. Saya sudah serahkan proses hukumnya ke Polres. Semoga pelaku segera tertangkap. Dan saya minta Ormas PP, Pemuda Pancasila, tidak ada yang melindungi. Pelaku penganiayaan terancam pasal 170 ayat 1 dan ayat subsidiar pasal 35 ayat 1 dan 2 KUH pidana dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Pemirsa tim tangkap buron Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara berhasil menangkap DPO terpidana kasus penggelapan uang senilai 3 miliar rupiah. Terpidana bernama Syamsuri terlihat pasrah saat digiring tim tangkap buron di kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara kemarin. Dengan mengenakan baju tahanan berwarna orange, Syamsuri mendapat pengawalan ketat saat menjalani pemeriksaan administrasi Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Terdakwa Syamsuri diamankan di salah satu bengkel band di kawasan Jalan Tamrin Medan. Syamsuri adalah terpidana kasus dengan dugaan penipuan dan penggelapan senilai 3 miliar. Dan dituntut pidana penjara selama 3 tahun, 6 bulan oleh Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Medan. JPU menilai pembuatan warga Jalan Singosari, Kecamatan Medan Area, Kota Medan ini telah melanggar pasal 378 KUH pidana. Kasipenkum Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menerangkan bahwa terpidana Syamsuri sempat difonis bebas oleh Pengadilan Negeri Medan. Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara selanjutnya menyerahkan terpidana kepada Kejari Medan untuk menjalani hukuman sesuai putusan Mahkamah Agung. Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara kembali berhasil mengamankan, menahan satu orang DPO, daftar pencari orang terkait kasus penggelapan bernama Syamsuri. Perlu kami sampaikan bahwasannya DPO dieksekusi untuk melaksanakan kepasian hukum terhadap putusan Mahkamah Agung. Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara berharap kepada siapapun yang masuk dalam daftar pencarian orang agar menyerahkan diri ke kejaksaan terdekat. 6 unit gudang tempat penampung ikan teri di Kelurahan Gabion Kota Medan selasa malam ludes terbakar akibat peristiwa tersebut kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Kebaran api dengan cepat melahap 6 unit gudang milik Jambang di lingkungan 11 Kelurahan Gabion Kejabatan Medan Belawan gudang yang dijadikan tempat penampungan ikan teri tersebut terbakar pada pukul 19 lewat 40 menit waktu Indonesia Barat diduga akibat arus pendek listrik dari salah satu gudang. Selain membakar 6 gudang 20 unit baling-baling 7 mesin perahu 1 kontainer teri 1 bal pukat ratusan kilogram ikan teri juga ikut hangus terbakar. Dalam peristiwa tersebut 8 unit mobil pemadam kebakaran dari Pemko Medan diturunkan ke lokasi kebakaran untuk menjinakkan si jago merah. Petugas pemadam sempat kesulitan karena material gudang yang mudah terbakar. Masih dalam peninginan lebih kurang 8 minit armada yang akan diturunkan dan saat ini kondisi untuk korban jiwa dan perujian masih dalam penyitunan sementara laporan dari sonil baik dari diaturan dan kecamatan bahwa untuk korban jiwa masih menunggu kabar selanjutnya jadi masih nihil sementara. Masih dalam penyelidikan untuk penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan dan tentunya berkat informasi dan kolaborasi dengan pihak kecamatan hari ini akan tetap menyelesaikan pekerjaan atau pekerjaan kemampuan lama. Api berhasil dipadamkan dua jam kemudian setelah petugas pemadam kebakaran melakukan penyemprotan ke titik api. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini namun kerugian ditaksir mencapai satu miliar rupiah. Sat Narkoba Polres Asahan berhasil menggagalkan penyelundupan narkoba jenis sabu seberat 50 kg di jalan lintas Kabupaten Asahan. Sabu tersebut rencananya akan dibawa ke Kota Medan. Petugas kepolisian dari Sat Narkoba Polres Asahan menyergap satu unit mobil pribadi milik tersangka SS. Warga Kabupaten Batubara di jalan lintas Sijawi-Jawi Kabupaten Asahan. Dari dalam mobil tersangka petugas menemukan tas dan bungkusan plastik yang diduga berisikan narkotika jenis sabu. Saat digeledah petugas menemukan sebanyak 50 kemasan berisi sabu-sabu. Tersangka mengaku sudah enam kali membawa sabu dengan upah 2,5 juta rupiah perbungkus. Kapolres Asahan AKBPR Roman Smaradana L. Hach mengatakan saat ditangkap tersangka tengah menjemput barang narkotika yang telah dibuang dan akan membawanya ke Kota Medan. Dapat timbalan berapa sekali lagi per apa itu per kilo ya logis seperti tadi yang sudah saya sampaikan bahwa ada informasi kepada Sat Narkoba Polres Asahan akan terjadi transaksi 100 kilo di wilayah Kabupaten Asahan khususnya di Sungai Kepayang. Setelah dilakukan penyelidikan yang tadi awalnya adalah targetnya adalah sebuah mobil Lafansa namun pada saat pelaksanaan barang tersebut dibawa oleh motor motor PCX sonda PCX tanpa pelat nomor barang tersebut dibuang dan akhirnya setelah dibuang petugas menunggu yang kemudian berapa jam kemudian tersangka mengambil barang tersebut dan setelah diambil oleh tersangka barulah kita lakukan penangkapan terhadap tersangka. Tersangka ini sudah melakukan pengedaran lebih kurang 6 kali yang terakhir ini yang ke-6 baru tertangkap. Petugas terus melakukan pengembangan terhadap kasus penyelundupan narkoba tersebut sedangkan tersangka terancam hukuman semaksimal seumur hidup atau hukuman mati. Pemirsa informasi lainnya akan segera kami hadirkan sesaat lagi tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Delegasi Formula 1 Powerboat dari berbagai negara mulai berdatangan menuju balik via bandara Sisingamangaraja ke-12 Tapadoli Utara. Sebanyak 180 orang delegasi dari berbagai negara diperkirakan akan tiba di Bandara Sisingamangaraja ke-12 Tapadoli Utara untuk mengikuti ajang F1 H2O di Balike. Salah seorang peserta asal negara Perancis Alexander Bourgoat dengan nomor board 74 dari tim Maverick Racing menyatakan sangat tertarik untuk berlaga dalam pertandingan yang digelar di Danau Toba dengan persona keindahan alamnya. Selain itu olahraga ini dianggap sebagai salah satu ajang olahraga paling memacu adrenalin spektakuler dan paling menarik di dunia. Kedatangan 9 orang delegasi dari berbagai negara yang tiba kemarin di Bandara Sisingamangaraja ke-12 Tapadoli Utara mendapat pengawalan satuan lalu lintas polres taput menuju hotel dengan transportasi khusus. Terima kasih. Saya nomor 2, pilot nomor 2, 74. Dan pertama kali di Indonesia. Saya sangat gembira mengenai semua orang. Dan kami mempunyai merupakan kesempatan. Saya sangat gembira. Saya sangat gembira. Karena Lactoba adalah air segar. Qatar adalah di laut. Ini sangat berbeda bagi semua pelayanan. Ini adalah pelayanan baru di sini. Dan kami harus mendengar pelayanan di Lactoba. Delegasi yang tiba di bandara disambut dengan tarian daerah dan asisten khusus untuk lesen ofisial serta disiapkan juga ruang transit. General Manager Bandara Sisinga Bangaraja ke-12 Ardon Marbun mengatakan, pihak Angga Sapura II siap mendukung Formula 1 Powerboat yang akan digelar tanggal 24 hingga 26 Februari 2023. Sebagian peserta bersama kru dan tim F1 H2O telah tiba di area Venue Bali G Kabupaten Toba pada Senin 20 Februari 2023 kemarin. Beberapa peserta bersama kru dan tim telah tiba di area Venue Bali G melalui Bandara Silangit. Usai dari bandara melalui, mereka langsung dibawa oleh Panitia menuju Hotel Labersa di Kabupaten Toba. Peserta lomba yang telah tiba di Denau Toba diantaranya pembalap wanita Marit Stromoy dari Norwegia dan Bartek Mazalek dari Polandia yang tergabung dalam tim Stromoy Racing F1 H2O. Kemudian telah tiba juga tim Victory dari Uni Emirat Arab dengan pembalapnya Ahmad Al-Fahmi dari Uni Emirat Arab dan Eric Stark dari Sweden. Tim dari China dengan pembalapnya Peter Morin asal Perancis dan rekan-rekannya Brian Dillard asal Amerika Serikat. Peter Morin mengaku terkesan dengan keindahan dan cuaca di Danau Toba yang berbeda dengan daerah lainnya. Mereka belum mengetahui banyak tentang Danau Toba karena sirkuitnya baru termasuk permukaan airnya yang datar. Namun bersama timnya mereka akan memberikan yang terbaik di awali latihan pada hari Jumat nanti. Sebanyak 19 pembalap dari 10 tim akan bertanding di seri perdana F1 Power Boat 2023 di Danau Toba. Ini adalah tempat yang sangat bagus. Kami berada di kota, sangat bagus. Dan kota, sangat bagus. Atau kota, sangat bagus. Dari Qatar, sangat berbeda. Karena ini bukan air air yang berbeda dan lebih jauh di sini. Dan di Qatar sangat berbeda. Kota, sangat berbeda. Tidak, kita sudah mempunyai percayaan. Sudah, kita sudah mempunyai percayaan. Ya, ini adalah kota, baru. Kota, kita tidak tahu apa yang baru di sini. Kita sangat gembira di sini. Para peserta dari luar negeri ini terkesan dengan keindahan Danau Toba dan siap memberikan yang terbaik di arena Power Boat F1 H2O. Ya, pemirsa menjelang perlombaan event Power Boat F1 H2O yang akan digelar di kawasan Danau Toba Baligie 24 hingga 26 Februari 2023 mendatang. Sejumlah kru dan tim di areal venue sedang melakukan persiapan dengan membenahi motor boat mereka masing-masing. Sejumlah boat peserta F1 H2O sudah ditempatkan di tenda-tenda setelah dikeluarkan dari kontainer. Terdapat sebanyak 16 kontainer yang membawa peralatan dan boat untuk event tersebut. Pihak Injarni ataupun Panitia F1 H2O memberikan pelayanan License Officer untuk mendampingi tim dari peserta lomba agar mempermudah mengenal dan mengetahui lokasi venue tersebut. Salah seorang petugas License Officer Teresia Lubis mengatakan sejauh ini para peserta lomba bersama kru dan timnya saat ini fokus melakukan persiapan membenahi peralatan untuk menghadapi perlombaan nantinya. Sebelum perlombaan para peserta direncanakan akan melakukan latihan terlebih dahulu pada hari Jumat mendatang sekalian pengenalan area lapangan pertandingan. Diperkirakan pertandingan bertaraf internasional ini akan diikuti 20 tim dari 10 negara dan hingga saat ini persiapan-persiapan jelang event powerboat F1 H2O sedang berlangsung. Mereka itu sekarang lagi perbaikan powerboat-nya itu Pak, untuk memperbaiki apa-apa saja yang perlu diperbaiki sama untuk di powerboat-nya itu. Mereka belum sharing gitu Pak pengalaman orang itu gimana tempat ini gitu. Mereka masih fokus untuk pertandingan ini saja gitu. Itu kayaknya mereka itu hanya memperbaiki keyboard-nya itu berlat kayaknya Pak. Itu saja sih. Pemirsa Perhelatan Akbar F1 H2O Powerboat Championship sangat menarik perhatian publik. Pasalnya event ini bertaraf internasional dan diprediksi akan dikunjungi puluhan ribu orang. Bagaimana dampak perhelatan F1 H2O terhadap ekonomi di Sumatera Utara khususnya di kawasan Danau Toba Baliki? Kita akan langsung bertanya kepada pengabat ekonomi Sumatera Utara dengan Abang Gunawan Benyamin melalui Zoom. Halo selamat siang Bang Gunawan. Selamat siang. Selamat siang pemerintah semuanya. Bang Gunawan bagaimana pengaruh F1 H2O ini terhadap ekonomi di Sumatera Utara? Dari hasil evaluasi yang telah saya lakukan di beberapa bulan terakhir ini, khususnya di bulan Februari, itu terjadi peningkatan singkat gunian hotel di Kota Medan dan di wilayah sekitar Danau Toba. Jadi memang kepagalanan F1 H2O ini memberikan dampak yang terhadap pertumbuhan sektor pariwisata dan perhotelan. Nah kita juga tengah pelajari bagaimana kemungkinan nantinya dampak dari F1 H2O ini terhadap pertumbuhan uang yang ada di wilayah Danau Toba maupun medan secara keseluruhan dan sumut pada umumnya. Nah kalau kita melihat dari beberapa wilayah seperti Kabupaten Pembahasa Mosir atau mungkin Kabupaten Pembahasa Mosir, terhadap pertumbuhan uang yang bisa mencapai lebih dari 150 miliar perhari. Jadi memang dampaknya ini sangat luar biasa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di beberapa wilayah tersebut tanpa terkecuali Sama Matar Utara secara keseluruhan. Jadi memang ini perlu ditingkatkan. Namun kita berharap event ini itu bukan hanya event yang terjadi sesaat langkah kesan yang dihadirkan kepada para pendatang atau mungkin para peserta ini tidak memberikan kesan sama sekali. Jadi memang artinya sebaiknya pemerintah maupun masyarakat sekitar ini membangun kesan positif yang bisa kita jual atau yang mungkin bisa kita promosikan di dunia internasional. Seluruh masa di dunia ini tengah fokus ke Denautoba. Jadi memang keindahan alamnya sudah pasti dipastikan. Itu tidak ada tandingannya yang mungkin merupakan kondisi alam yang unik di salah satu yang paling unik di dunia ini. Jadi ini yang kita jual. Namun kan bukan hanya alamnya saja tapi pengelolaannya juga perlu kita perbaikin. Nah disini kesan yang harus kita sampaikan kepada para pendatang Baik dia peserta maupun penonton dan para wisatawan lainnya. Bahasanya kita ini punya salah satu keunggulan baik dari kekayaan alam maupun dari potensi-potensi lainnya yang bisa kita promosikan. Nah saya berharap dengan ajang seperti ini bukan hanya mendangkrak pertumbuhan ekonomi di wilayah terkait itu sesaat. Ya tetapi kita berharap ada promosi atau mungkin ada kayak semacam apa ya. Kayak kalau kita harapin itu nantinya para peserta pendatang wisatawan itu datang kembali ke Denautoba bukan hanya dengan event ini. Tetapi karena memang mereka ingin berkunjung, ingin berinvestasi di wilayah dalam perbuatan tersebut. Nah ini yang kita harapkan dalam jangka panjang. Jadi memang momen ini seharusnya bisa memberikan kesan positif bagi dunia internasional. Maaf bahwanya Sumatera Utara itu punya banyak kelebihan yang masih bisa digarap, masih bisa dikembangin. Sehingga nanti tidak hanya meluluk pada keputaran uang yang mencapai di perkiraan 150 miliar perhadi tadi. Tetapi nanti ini bisa mendorong peningkatan jumlah ekonomi misatawan dalam jangka panjang. Sehingga nanti promosi atau mungkin pengembangan wilayah ini lebih lanjut ditambah lagi dengan pasukan-pasukan lainnya harus bisa dikembangkan. Seperti itu sih yang dapat kita sampaikan pada hari ini. Bang Gunawan, jadi kita harapkan juga pariwisata Denautoba juga semakin banyak wisatawan yang datang akibat dari F1 H2O ini ya. Namun Bang Gunawan wacananya di perhatian akbar ini ya, dugaan kita akan banyak sekali puluhan warga yang datang ke Denautoba. Ini bagaimana untuk sektor pariwisata sendiri? Saya yakin. Untuk pelaku pariwisata. Ya, saya yakin begini ya. Untuk membandingkan data tingkat kunjungan saja di bulan Januari. Ini kita nggak usah ngomong dengan Pak Badru, kita ngomong Kota Medan deh. Kota Medan saja peningkatan jumlah tingkat hunian beberapa waktu itu naik. Signifikan, sangat signifikan. Dari yang awalnya tingkat huniannya sekitar 30 hingga 40 persen, itu sekarang naik sekitar 80 hingga 90 persen. Artinya apa? Artinya memang ada peningkatan yang signifikan di sektor pariwisata yang indikasi awalnya itu dimulai dari tingkat hunian yang ada di Kota Medan. Nah, yang jadi persoalan, apakah nantinya Denautoba ini mampu menampung seluruh wisatawan yang hadil di sana? Saya harapin harusnya mampu. Saya harapin banyak nanti tempat-tempat penginapan mulai dari kelas yang berbintang banyak gitu ya, sehingga penginapan untuk yang backpacker, saya harapin ini akan mengalami peningkatan jumlah kunjungan atau mungkin jumlah orang yang menginap di wilayah tersebut. Atau mungkin di tempat-tempat penginapan tersebut. Nah, setor pariwisata akan terbuka. Itu pasti. Kalau kita bicara 150 miliar per hari, ini kalau seandainya berlangsung, katakan dari tanggal 24 hingga 26. Berarti ini kan perpuntaran uangnya itu hampir sama dengan jumlah anggaran belanja yang seratkan oleh pemerintah Kabupaten Pembangsa Musir dalam kurung waktu satu tahun, yang mencapai 852 miliar. Kalau kita bicara tentang musib dari keseluruhan yang lainnya, itu 852 miliar. Jadi apa? Jadi potensi ekonominya luar biasa dari setor pariwisata ini. Dan kita harapkan, setor pariwisata yang tumbuh ini tidak hanya berlangsung pada hari ini saja, semangat pada saat kipun H2O, tapi kesan positif yang harus kita sampaikan kepada dunia internasional, bahwa Tanya Bang Itoba ini sangat eksotik, sangat bisa dijadikan salah satu tujuan wisata kelas dunia. Karena ini perlu disampaikan ke para peserta pemusir wisatawan. Sehingga kita tidak hanya mengharapkan isen-ifen besar yang bisa dipengarakan di sini, tapi kita bisa mengharapkan mereka yang bisa datang berkunjung, untuk memilih jalan proba sebagai tujuan wisatawan, tujuan investor bahkan, untuk bisa berkunjung secara lebih rutin lagi. Artinya tidak ada FNH2O, mereka tetap menghubungi. Kenapa? Karena pingganan alami yang sesuai banget. Ditambah lagi dengan pengolahan, serta selamat-selamat masyarakat di sekitarnya. Ini yang perlu kita promosikan, ini yang perlu kita jual ke masyarakat, ternyata masyarakat dunia internasional. Oke, Bang Gunawan. Jadi bagaimana seharusnya yang dilakukan oleh para pengusaha hotel dan juga travel, agar bisa memanfaatkan momen terbaik ini, sehingga yang seperti Bang Gunawan katakan, masyarakat bisa langsung terus berkunjung ke Danau Toba, tanpa harus ada perhelatan besar ataupun even besar. Ya, ini adalah tentu gerbang, itu masuk yang membuka Jakawala dunia, bahwasannya Danau Toba itu menjadi salah satu di tempat tujuan wisata-nanya. Nah, yang selanjutnya adalah, yang perlu diperhatikan adalah, kita butuh pembangunan infrastruktur yang mumpuni, dari satu titik kritik yang lain, posisinya yang terhubung dengan wilayah Danau Toba itu sendiri. Terus kita juga pinginnya itu, nantinya setelah perhelatan ini, kita melakukan evaluasi, bagaimana tiket kunjungan wisatawan setelah perhelatan tersebut, apakah mengalami peningkatan dibandingkan rata-rata tahun sebelumnya, atau bagaimana. Jika terjadi peningkatan jumlah wisatawan, maka memang akan ada gambaran prospek pertumbuhan, permingkaan aset tiket dunia, atau mungkin rumah hunian juga, yang mengalami peningkatan. Nah, di sini yang dibutuhkan investor, atau mungkin pemirsa daerah, pemirsa provinsi dan pemirsa pusat, itu bisa memberikan alokasi anggaran lebih besar untuk pembangunan, fasilitas atau mungkin prasarana, yang bisa menumpuk pariwisata yang ada di tempat tersebut. Nah, selanjutnya, dengan kondisi seperti ini, kita setidaknya bisa memberikan gambaran kepada masyarakat di sekitar Danau Toba, bahwasannya, mereka kalau seandainya bisa beratasi dengan kebutuhan masyarakat dunia internasional. Saya yakin, masyarakat Danau Toba ini akan mampu menjadi masyarakat yang menjadi penghubung, penghubung antara kebutuhan marihwisata dari masyarakat dunia, yang bisa dihubungkan dengan bergaya-gaya dengan tarifan lokal masyarakat di sekitar Danau Toba, sehingga apa? Sehingga bukan hanya keunikan saja yang bisa ditawarkan oleh Danau Toba, tetapi fasilitas lain juga mendukung ditambah lagi budaya atau masyarakatnya dengan segala keunikan lokalnya. Ini bisa menjadi nilai jual tambah di masa yang terangkat. Jadi memang yang perlu dibutuhkan pada saat itu adalah promosi. Promosi ini paling penting untuk terus dilakukan dan pergerakan pergerakan FNH2O ini menjadi promosi yang sangat tipikal, yang sangat luar biasa, yang bisa mempunyai Danau Toba di dunia internasional. Nah, tapi jangan berhenti di sini, perbaikan yang perlu dilakukan, mulai dari perasaan dan perbaikan saluran dan perasaan mengenai infrastruktur pendukung lainnya, ditambah lagi perbaikan sebenarnya manusia yang ada di sekitarnya. Itu sih, jadi memang infrasi yang paling besar yang perlu diperbaiki di kedepan adalah alokasi anggaran yang lebih besar yang bisa membuat citra dan otoba ini terus membaik di dunia internasional. Kalau alami juga tidak diperlapikan. Tapi mungkin pengelolaan perasaanan dan perasaan serta pengelolaan FGM ini perlu kita tingkatkan lagi. Ya, oke. Dari sisi untuk pelaku UMKM sendiri ini juga memberikan keyakinan bagi mereka ini memberikan dampak terbaik. Bagaimana tanggapan penggunaan sendiri? Saya berharap pelaku UMKM ini bisa mempromosikan barang-barang yang memiliki nilai khas tersendiri dari wilayah Mata Utara. Karena UMKM yang hadir ini kata ya, itu enggak hanya masyarakat dan otobah saja. Tapi memang pelaku UMKM yang saya tahu itu banyak yang hadir itu yang menutupkan dari wilayah-wilayah lainnya. Nah, apa yang bisa dikonfigurakan? Kita punya kok keunikan-keunikan produk-produk unggulan dari wilayah Mata Utara seperti kopi, atau mungkin kopi dan olahannya. Seperti buah-buahan, julian yang sudah terkenalnya, atau mungkin makanan-makanan jenis lainnya seperti bolu gulung, atau mungkin bica ambon, gitu kan ya. Atau mungkin kita punya beberapa banyak-banyak sepenuh-sepenuh lainnya, seperti ulos yang bisa ditawarkan ke dunia internasional, Atau mungkin bentuk budaya-budaya lainnya, seperti sejarah dari sejarah-sejarah yang mungkin lekat di wilayah Mata Utara dan Otobah. Ini semuanya harus bisa dipromosikan, bisa ditawarkan, bisa terjamah, atau mungkin diketahui oleh mereka yang datang ke dunia internasional. Kenapa? Alamnya sudah cukup bagus, tapi pelaku UMKM-nya juga bisa menopang untuk semua. Jadi harapan saya adalah, memang ke depan, kalau memang ada pergelakan, pergelakan akbar seperti ini, kita tuh membutuhkan kayak semacam nasi jasi atau masyarakat yang memiliki kemampuan dalam berbahasa Inggris contohnya, atau mungkin di bahasa Mandarin, nah ini yang perlu disingkatkan. Jadi pelaku UMKM ini sebaiknya selain kita memberikan motivasi kepada mereka untuk terus berkembang, dengan mempahaskan event F1H2O, jadi event ini kita jadikan tonggak awal untuk memperbaiki kondisi UMKM kita di masa yang akan datang. Seperti apa? Seperti memperbaiki pelatihan dalam penggunaan bahasa, atau mungkin kita memberikan pelatihan bagaimana sih sebenarnya kualitas makanan yang diharapkan oleh para pendatang atau bisatawan, sehingga apa? Sehingga kita terus berbenah, kita memperbaiki mulai dari pelatihan UMKM ini, kita berbenah bahwasannya produk-produk UMKM yang ditawarkan di Ajan F1H2O ini, ini bisa menjangkau pasar di negara lain, sehingga memanfaatkan event tersebut. Artinya apa? Banyak pendatang dari negara lain. Kalau mereka terkepincut, atau mungkin mereka tertarik dengan sebuah produk UMKM yang dihasilkan, yang mereka beli di event F1H2O di Sata Danutoba dan balik ke okun yang sekitarnya. Ini kan bukan tidak mungkin akan ada orderan lanjutan yang bisa saja dilakukan, ordernya itu negara-negara peninggungan matematik. Nah, misalkan ada negara-negara Prancis yang melembara kita, yang ada produk asli Danutoba atau mungkin Sumatera Utara, yang selanjutnya ini menjadi komoditas ekspor unggulan dari wilayah sumut. Jadi sebenarnya sih, ada banyak hal yang bisa kita manfaatkan, bukan hanya tadi perindahan alam, mungkin kita memperbaiki saluran-saluran dan mungkin SDM, tetapi kita bisa menjual produk-produk lokal dengan keunikan khas Sumatera Utara ini secara internasional, atau secara global. Ini yang perlu dipahami dan yang seharusnya bisa dimanfaatkan oleh pelaku UMKM untuk mengembangkan seratnya, bukan hanya menjual pasarnya di Sumatera Utara atau mungkin di Indonesia, tapi inilah kesempatan untuk memasarkan produk secara internasional, dengan promosi harga yang lebih, dengan biaya promosi yang jauh lebih murah dibandingkan, kalau mereka harus datang ke negara-negara yang memusikan produk secara masyarakat. Jadi, dimanfaatkan benar-benar lah kesempatan ini oleh pelaku UMKM. Itu harapan saya. Ya, momen terbaik bagi para pelaku UMKM juga ya, untuk bisa memanfaatkan momen spesial event F1H2O. Lalu, apakah daerah-daerah dekat kawasan Danau Toba ini juga akan berdampak baik? Bagaimana, Bang? Saya yakin masyarakat di wilayah secara Danau Toba akan ada winfo. Winfo ini pendapatkan di luar para yang mereka juga. Saya yakin itu. Masyarakat kita akan mendapatkan winfo tersebut. Tetapi ingat, saya memberikan parang kepada masyarakat kita bahwa hanya winfo atau mungkin pendapatan uang. Uang ini bukan hanya dalam bentuk rupiah. Mungkin kalian akan mendapatkan, mungkin masyarakat kita akan mendapatkan pemasukan dalam bentuk pauta asing. Saya yakin kali itu. Nah, ini ada baiknya dijadikan pebelajaran. Walaupun ini sebuah keuntungan, tapi tetap dijadikan pebelajaran bahwasannya apa? Bagaimana kalau seandainya pendapatan ini bisa dipertahankan di masa-masa yang akan datang? Nah, kondisi ekonominya akan berubah dengan perbedaan FNH2O. Ini yang perlu dijadikan keyakinan bagi masyarakat kita sekitar. Sehingga apa? Sehingga perbaikilah semua segala bentuk, apa ya, segala bentuk upaya untuk memperbaiki kondisi Danau Toba. Sehingga lingkungannya, sehingga masyarakat sekitar ini membantu memberikan nilai jual yang lebih, nilai tambah yang lebih besar bagi masyarakat Danau Toba untuk bisa dipomotikan di negara-negara lainnya. Dan tentunya ini nantinya akan memberikan dampak pada penambahan jumlah uang beredar, penambahan pemasukan masyarakat di wilayah Danau Toba. Jadi, memperbaikan ini dengan sebenarnya baiknya, berikan pesan kepada para pengunjungnya. Ini saya memberikan saran kepada masyarakat okal untuk memberikan pesan kepada para pengunjung bahwa Danau Toba ini tidak cukup sekali di kunjungi, terus akan langsung merasa puas. Danau Toba ini menjadi destinasi tempat tujuan, wisata maupun investasi lainnya, Yang memberikan kepuasan yang tidak terkira, tidak terbatas, sehingga apa? Sehingga mereka akan berkunjung terus, datang terus, datang lagi. Dan sehingga ini akan memberikan masukan yang signifikan bagi masyarakat. Baik, Bang Gunawan, kalau kita lihat dari perputaran uang paling tinggi, dari sektor mana ya? Sehingga ini bisa menjadi perhatian bagi pihak terkait. Ya, jadi memang paling besar itu nantinya di sektor perhotelannya ini akan mendapatkan limpa hati. Pendapatkan limpa hati, signifikan. Selanjutnya di sektor pariwisata, ini kan ada pelaku kelas bisnis yang mendukung di situ ya. Nah, itu juga akan mendapatkan signifikan. Termasuk juga pelaku UMKM-nya. Nah, sektor ini yang akan hidup di luar. Sektor ini yang akan tumbuh di luar, termasuk juga nanti transportasi. Salah satunya itu amputan udara ya. Tadi kan juga banyak menggambarkan bagaimana pesawat banyak naik turun di wilayah Bandara Singapangaraja. Nah, yang selanjutnya yang kita harapkan adalah yang terakhir ini memberikan dorongan pada peningkatan jumlah orderan kuliner di wilayah Bandara Singapangaraja. Seperti yang nanti dampaknya ini akan bisa disangat dirasakan dalam jangka puas lebih lama atau jangka panjang. Jadi memang sektor-sektor tersebut perlu terus untuk didukung. Tapi ini perlu dukungan dari sektor yang lainnya, seperti sektor pembantukan modal tak butuh, seperti perbaikan jalan, atau mungkin perbaikan sarana dan prasarana, atau mungkin perbaikan dari sisi sumber daya manusianya. Jadi memang promosi ditambah lagi, ditambah lagi ada perbaikan dari sisi promosi yang berkelanjutan. Sehingga ini nantinya akan memberikan multiplier effect yang besar. Jadi bukan hanya sektor-sektor yang saya sebutkan itu tadinya, tetapi ini justru bisa mengundang investor lain atau mungkin investor asing untuk membangun sebuah kawasan. Membangun kawasan-kawasan baru di wilayah Bandara Singapangaraja. Yang setujuannya, terus mengembangkan industri pariwisata di wilayah ini. Nah, tapi di awal ini, saya yakin nanti memang perhotelan, UMKM-nya, jasa transportasinya, penyediaan makan dan minum, ditambah lagi sektor-sektor lainnya seperti jasa lainnya ya, seperti jasa-jasa untuk mengantarkan para wisatawan, tempat-tempat tertentu, ini akan mengalami peningkatan yang cukup dikitikan selama pergelaran F1 H2O tersebut. Tapi memang dalam berdiri situ. Ya, Bang Gunawan ini momen kebahagiaan ya setelah kita mengalami kesulitan sebelumnya karena COVID-19 ya. Lalu Bang Gunawan, boleh memberikan pesan dan juga harapan terhadap pelaku usaha, ya singkat aja terkait event F1 H2O ini? Ya, jadi kesan yang perlu disampaikan kepada para peninggung ya dari pelaku usaha ini, berikan kesan yang positif, teramat-amat harga yang tidak dinaikkan secara membagi buta, atau mungkin harga-harga yang dinaikkan secara rasional ini perlu dihidari. Artinya beri mereka gambaran, waktunya teramat. Kita menjual produk yang berkualitas dengan harga yang rasional, ditambah lagi kita punya keunisian khusus, sehingga Pak, pengusaha ini selain mendapatkan bimbo dari keuntungan F1 H2O, ini juga bisa mendapatkan kemungkinan orderan tambahan baru di masa yang akan datang, sehingga perekonomian Sumatera Utara yang bukan hanya dan pokok secara spesifik, ini bisa ditinggalkan nanti di masa yang akan datang. Ya, baik. Terima kasih Bang Gunawan Benyamin sudah bergabung bersama kita. Selamat beraktifitas kembali. Ya, selamat. Baik, pemirsa tentunya F1 H2O yang memberikan dampak terbaik untuk pariwisata dan autobah, dan kita akan beriksa jenak untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Sumatera Utara hari ini siang. Dengan belajar tasa'uf agar senantiasa mendekatkan diri kepada Allah SWT, merasakan kehadiran Allah dimanapun berada, bila mana kita dapat menjadikan Islam sebagai pedoman di dalam kehidupan, maka kita akan mendapatkan kemenangan dan kebahagiaan di dalam dunia dan akhirat. Hal tersebut diungkapkan penceramah kondang dari Aceh, Tengku Syukri Daud Pango dalam kegiatan milat pengajian persatuan perempuan, pecinta tauhid tasa'uf yang dihadiri ratusan kaum ibu P2T dari Kabupaten Kota Sumatera Utara di Poskovas Tabikul Khairut Jalan Air Bersih Medan. Lebih lanjut penceramah Tengku Syukri Daud Pango mengatakan dengan belajar tasa'uf dan tahir tarikat untuk mendapatkan tauhid batin agar dapat bersama Allah dalam perbuatan ucapan bukan hanya sebagai pengakuan atau pemikiran, sehingga bantuan Allah akan lebih mudah diperoleh dalam menjalankan urusan dunia dan akhirat, terutama dalam menjalankan rumah, tangga, bermasyarakat, dan kegiatan apapun yang kita lakukan. Dengan pengkajian tauhid dan tasa'uf, kita akan melihat perubahan kehidupan yang lebih baik. Merasakan kehadiran Allah bisa mendorong kita untuk lebih mawas diri, serta penuh pertimbangan dan perhitungan saat akan melakukan sesuatu. Kita akan menimbang apakah yang kita lakukan baik atau buruk. Mari kita bersihkan hati kita melalui tasa'uf dengan zikir tarikat. Ajaran yang disampaikan dalam pengajian tarikat sohid ini agar kita meningkatkan keimanan dan ketauhidan. Agar supaya keberadaan Allah itu tidak hanya sebatas pengakuan, tidak hanya sebatas keyakinan, atau tidak hanya sebatas akidah, tapi kita agar dapat merasakan keberadaan Allah, kita dapat merasakan perbuatan dan sifatnya, hilang perbuatan kita dan sifat kita di dalam perbuatan dan sifat Allah. Sehingga itu akan membuahkan cinta kepada Allah, rasa takut, rasa harap kepadanya. Ketua P2T Sumud, Hajah Hikmatul Fadilah, pengajian yang dirangkai dengan milat P2T ketiga ini, bertujuan untuk memperoleh pencerahan semangat spiritual dan ideologi agar bisa bersemangat di dalam mengelola ilmu yawid dan tasa'uf dalam diri. Kegiatan ini menjadi siar sebagai sarana silaturahmi dan keagraban antar pengajian P2T yang sudah tersebar di kabupaten kota di Sumatera Utara. Mengambil tema silaturahmi meningkatkan persaudaraan melalui kajian Tauhid Tasauf, Sheikh Wali Al Khalidi Cinta, dan berkasih sayang dengan sesama implementasi dari Rukun Islam ketiga. Kegiatan diakhiri dengan santunan kepada puluhan penarik becak yang ada di kota Medan, sekaligus pembagian door price dengan hadiah utama tabungan umroh sebesar 15 juta rupiah. Kegiatan ini diadakan juga dalam rangka persiapan Muzakarah Majelis Pengkajian Tauhid Tasauf Indonesia MPTTI, tingkat ASEAN ke-7 akan diadakan di Sumatera Utara pada tanggal 13, 14, 15 Maret 2023 bertempat di Asrama Haji Pangkalan Mansur, Kota Medan. Terima kasih. Bersenambungan dengan acara Muzakarah yang ke-7 di Medan Sumatera Utara, yang insya Allah nanti tanggal 13, 14, 15, acara pembukaannya insya Allah akan diadakan tanggal 13 malam, dan acaranya intinya insya Allah nanti di Asrama Haji. Mudah-mudahan kita masyarakat Medan Sumatera Utara semuanya berkenan, hadir untuk acara pembukaan, kita sumut berjikir. Pelaksanaan supekan imunisasi polio di Mandailing Natal mencapai 98,4 persen teratas dari kabupaten kota lainnya di Sumatera Utara. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, per tanggal 20 Februari 2023, Kabupaten Mandailing Natal berada pada posisi pertama dalam pelaksanaan imunisasi polio dengan capaian 98,4 persen. Capaian angka tersebut dilaksanakan hanya dalam waktu satu minggu. Dari data yang ditetapkan pusdatin untuk wilayah Mandailing Natal, sebanyak 45.760 anak harus mendapatkan vaksin polio. Petugas Kesehatan bekerjasama dengan Polri TNI dan sejumlah perusahaan di Mandailing Natal berhasil mendapatkan posisi pertama capaian imunisasi polio di Sumatera Utara. Dengan angka 45.000 anak yang sudah diimunisasi polio. Kepala Dinas Kesehatan Mandailing Natal Muhammad Faizal Situmorang mengatakan imunisasi polio pada anak di wilayah Mandailing Natal sudah mencapai 98,4 persen, sementara sisa hanya 1,6 persen lagi yang belum divaksin. Dikatakan untuk dosis vaksin polio di Mandailing Natal cukup tersedia. Diharapkan kepada orang tua agar membawa anaknya ke posko imunisasi yang sudah disediakan untuk melindungi anak dari virus polio. Supin polio yang telah berlangsung selama sepekan ini, kabupaten kita telah mencapai target yang diisyaratkan itu 95 persen se-Sumatera Utara yang mana cakupan kita ditetapkan oleh pusdatin pusat sebanyak 45.760 target sasaran dan kita, kabupaten Mandailing Natal, sudah mencapai 45.008 sasaran. Dibanding dengan kabupaten, kota seluruh Sumatera Utara ini, saat ini itu berada di ranking nomor satu untuk mencapai target sasaran sebanyak 98,4 persen. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sergai melakukan program kerja pencegahan dan pemberatasan narkoba di wilayah hukum Kabupaten Sergai. Dukungan instan pers sangat diputuhkan dalam pencapaian program kerja BNNK Sergai di tahun 2023 ini. Kepala BNNK Sergai Pinontang Poltak Marganda mengundang sejumlah awak media untuk memberikan masukan dalam menunjang program kerja BNNK Sergai tahun 2023. Pada prinsipnya, BNNK Sergai memastikan program kerja pemberdayaan masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba dalam terorisasi dengan baik. BNNK Sergai mengajak instan pers untuk berkontribusi demi terciptanya kawasan bersinar atau kawasan bersih narkoba. Di Kabupaten Sergai. Dalam pencegahan narkoba, BNNK Sergai memberdayakan masyarakat sebagai agen-agen kesadaran dalam penyalahgunaan narkoba. Hal ini dilakukan untuk membentengi warga agar jangan mudah terpengaruh dengan ajakan memakai narkoba. Pencegahan narkoba dilakukan di beberapa titik rawan penyalahgunaan narkoba seperti di Kecamatan Tanjung Beringin, Perbaungan, serta penggajahan. BNNK juga akan menyediakan panti rehabilitasi di Seibuluh, Kecamatan Perbaungan dengan fasilitas gratis. Untuk pemberantasan narkoba, BNNK akan melakukan rehabilitasi sepanjang korbannya tidak bandar atau pengedar narkoba. Pencegahan dan pemberantasan, penyalahgunaan dan penyelahgunaan narkoba. Apa itu, Pak? Ada empat pilar. Empat pilar itu apa, Pak? Pertama, empat pilar itu adalah pencegahan. Pencegahan itu adalah, Pak, bagaimana kita membuat supaya remaja-remaja itu memiliki ketahanan, artinya daya tangkal atau imun, atau menolak keinginan untuk melakukan penyalahguna narkoba. Di pemberantasan 2003, kita akan mencapai pertama TAT. TAT itu nanti bagaimana kita, namati bahwa kita akan menangkap, kita akan menangkap, dan kalau memang kita nangkap tadi, ternyata tidak, mereka bukan pengedar, mereka bukan kurir, mereka bukan bandar, maka kita akan melaksanakan TAT. Petugas Unid Jatan Ras Satuan Reserse Kriminal Polresta Desmedan beringkus satu dari dua orang kawanan begal berinisial ES yang terekam kamera CCTV. Para pelaku menggunakan alat bori yang mirip dengan pistol guna menakut-nakuti korbannya. Aksi pembegalan terhadap pengendara motor di Jalan Gajah, Kecamatan Medan Kota, mengakibatkan korban harus kehilangan sepeda motornya. Dalam aksinya, para pelaku menggunakan sebuah alat bori yang mirip dengan senjata api, agar korban takut dan menyerahkan sepeda motornya. Tak butuh waktu lama, satu hari setelah kejadian, petugas Unid Jatan Ras Satreskrim Polresta Besmedan berhasil meringkus satu dari dua orang pelaku pembegalan tersebut. Kasat Reskrim Polresta Besmedan, Kompol Teguh Fatir Mustafa mengatakan, para pelaku merupakan spesialis begal yang telah menjalankan aksinya di sejumlah lokasi di wilayah Kota Medan. Pelaku mengaku memiliki alat bori tersebut sebab dirinya berprofesi sebagai tukang bangunan sehingga alat bori tersebut kerap dilakukan untuk berbuat kejahatan. Tindak-tindak penjurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh dua orang pelaku. Pelaku ini melakukan penjurian dengan kekerasan dengan cara menodongkan alat yang terlihat di CCTV seperti senjata. Setelah dilakukan penyelidikan, diketahui bahwa pelaku yang menodongkan tersebut menodongkan dengan menggunakan alat jenis bor. Jadi tujuan pelaku ini menodongkan untuk menakuti korbannya kemudian mengambil sepeda motor milik korban. Polisi masih memburu seorang pelaku lagi yang kini telah berstatus sebagai DPO. Pelaku dijerat dengan pasal 365 KUHP dengan pencurian dengan kekerasan dan terancam hukuman di atas tujuh tahun penjara. Pemirsa, demikian Sumatera Utara hari ini siang. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!